Nah jenis teropong yang selanjutnya itu ada yang kita sebut sebagai teropong panggung Teropong panggung atau teropong Galileo Teropong panggung atau teropong Galileo itu terdiri dari dua lensa Bedanya dengan teropong bumi dan teropong bintang Kalau misalnya di teropong bumi dan teropong bintang Okulernya itu kan lensa cembung Tapi kalau di teropong panggung Lensa okulernya itu adalah lensa cekung oke, sehingga nanti fokusnya kan harus negatif nah bagaimana cara pembentukan bayangannya, ingat ya selalu pembentukan bayangan itu ada dua keadaan, ada mata berakomodasi ada mata rileks, nah kalau dia mata rileks, ini mata tanpa akomodasi, kira-kira seperti ini ini konsepnya hampir sama juga jadi setiap dikatakan tidak berakomodasi, sinar yang masuk ke mata itu, kalau kita berpanjang adalah sinar-sinar yang sejajar sehingga nanti esaksin OK-nya selalu dita hingga kalau dia misalnya berakomodasi maksimum, maka sinar-sinar yang masuk ke mata itu berpotongan membentuk suatu bayangan ini dia, oke, itu perbedaannya nah, jadi sebenarnya konsepnya tetap aja sama dengan teropong sebelumnya, bedanya kalau di teropong panggung, itu lensa ukulannya adalah lensa cukup sehingga perbesarannya juga sama nah, kalau dia misalnya tanpa akomodasi itu selalu FOB tambah, eh dibagi FOK, sorry, ini untuk relax ya, ini kayaknya salah ini salah nulis ya, terbalik ini untuk berakomodasi maksimum, terbalik kemudian untuk panjang teropong, ini untuk nah, ini juga terbalik ini untuk relax nah, ini untuk berakomodasi maksimum ini terbalik ya nah, ini salah ketik ini nah, catatan untuk panjang panjang teropong panggung FOK-nya dibuat tanda minus karena lensa cukup jadi untuk panjang ini FOK-nya ini harus berubah negatif tapi kalau di sini harga mutlakkan aja karena perbesaran itu tidak ada yang negatif oke nah, coba kita lihat contoh-contoh soalnya pertama, teropong bintang memiliki lensa objektif dan okuler kekuatan 1 dioptri dan 5 dioptri bila pengamat bermata normal maka panjang teropong jika diamati dengan akomodasi maksimum oke, ini kita buat dulu diketahui POB-nya 1 berarti FOB-nya pasti 100 karena kekuatan itu kan 100 per F nih karena dia normal berarti S-nya kita buat 25 ditanya D-nya ketika dia berakomodasi maksimum nah, ketika berakomodasi maksimum tadi nilai D itu kan FOB tambah SOK FOB-nya sudah ada SOK-nya belum ada ingat setiap berakomodasi maksimum S-nya selalu minus SN udah, tinggal cari cari aja dari 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S-nya ini tinggal matematikanya masukkan angkanya oke, ini samakan penyebut maka dari sini S-nya berapa? ini kan per 100 ya 100 beri 25 100 beri 25 4 berarti ini 9 balikkan berarti 100 per 9 kalau sudah dapat D-nya dapat D-nya berarti D-nya 100 ditambah FOB-nya kan 100 SOK-nya 100 per 9 maka dapat dia 1000 per 9 cm oke soal nomor 2 tropol bintang dengan perbesaran alulak 10 kali bila jarak titik api objektifnya 50 maka panjang tropol berarti diketahui FOB-nya 50 perbesarannya 10 ditanya panjang tropol nah, pertanyaannya di sini panjang tropol itu kan ada dua ada untuk berakomodasi maksimum ada untuk tanpa akomodasi nah, di sini yang belum digunakan tidak ada dikatakan dalam soal nah, itu juga perbedaan antara mikroskop sama tropol kalau dia di mikroskop kalau dia dikasih tahu dia pengamatannya dengan akomodasi atau tanpa akomodasi itu kita anggap dia berakomodasi maksimum tetapi kalau di tropong kalau tidak dikasih tahu dia tanpa akomodasi atau dengan akomodasi itu kita anggap tanpa akomodasi kenapa? karena mikroskop itu kan digunakan untuk mengamati suatu objek yang kecil artinya pengamatannya tidak terlalu lama sesaat ya, tetapi tropong itu digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh misalnya bintang pengamatannya bisa sampai berjam-jam kan tidak mungkin kita paksa mata kita berakomodasi terus untuk berjam-jam nah itu pertimbangannya maka kalau dalam soal kalau dalam tropong tidak dikasih tahu pengamatannya seperti apa itu kita anggap tanpa akomodasi tetapi sekali lagi untuk mikroskop tidak dikasih tahu pengamatannya seperti apa itu kita anggap berakomodasi maksimum oke ya jelas ya jadi jangan dimulai kalau dalam soal tidak dikatakan berakomodasi atau tanpa akomodasi berarti sudah jelas ini D-nya kita anggap dia tanpa akomodasi berarti cari dulu dari sini M sama dengan FOB bagi FOK masukkan M-nya 10 FOB-nya 50 maka dapat FOK-nya 5 cm sudah dapat ini dapat D-nya dia tadi kalau tanpa akomodasi FOB tambah FOK ya maka dapat D-nya adalah 55 cm oke contoh yang ketiga sebuah tropong bumi dengan fokus lensa objektif 25 fokus lensa okuler 5 cm digunakan untuk mengamati perdandingan sepak bola nah ini tropong bumi yang misalnya digunakan anak-anak ketika menonton permainan di dalam satu standon misalnya standon sepak bola teman sepak bola akan nampak rata-rata 40 cm ini ketika dia tidak menggunakan tropong dengan mata telanjang maka tinggi pemain yang tampak adalah berapa maka setelah dia menggunakan tropong berapa tinggi pemain yang nampak oke nah ini juga tidak dikatakan dia kan pengamatannya seperti apa maka pengamatannya ini kita anggap tanpa akomodasi sebenarnya tinggal masukkan aja ya ini kita buat dulu diketahui ini suri ya ini bukan minus ya ini 5 maka dari ditanya h aksen ok nya tinggi bayangan akhirnya jadi kita ingat tadi rumusnya kan fob dibagi dengan fok atau sama ini kan artinya h aksen ok dibagi dengan h ob atau h aksen per h ya kan ya tinggal masukkan aja m nya berarti fob nya 25 fok nya 5 h aksen ok yang ditanya h ob nya 40 maka dari sini aksen ok nya 200 cm lalu 2 meter maka bayangkan ketika pemain nya itu yang nampak 40 setelah menggunakan teropong itu jadi bisa 2 meter oke nah itu contoh yang ketiga kemudian contoh yang 4 sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif 100 cm okulernya 5 cm teropong digunakan mengatakan benda langit dengan mata tak berakomodasi berapa cm dalam satu okuler harus digeser agar dapat menangkap bayangan jelas pada layar pada jarak 10 cm di belakang okuler dan ke arah mana pergeserannya oke ini yang kestau fob ditanya pergeserannya nah untuk mencari pergeseran teropong kita cukup cari panjang teropongnya seketika tak berakomodasi dan setelah berakomodasi nanti kita kurangkan aja dari situ dapat pergeserannya ketika dia tanpa akomodasi d nya kan fob tambah fok tinggal masukkan aja dapat 105 oke ditambah ya kemudian kalau dia panjang teropong dengan beraks beraks itu artinya berakomodasi maksimum berarti fob tambah sok kita butuh sok ingat kalau dia berakomodasi maksimum saksen ok nya adalah sebenarnya disini minus sn tetapi layarnya kegunaan layar disini dia kan untuk menangkap bayangan dan layarnya di belakang okuler berarti saksennya positif ngerti ya itu kalau ada layar layar itu kan diletakkan di belakang okulernya berarti dia positif karena kalau dia di lensa di belakang itu positif nyata oke maka dari sini nanti masukkan angka-angkanya kita dapat sok nya sebesar 10 cm maka dapat d nya maka d nya adalah 100 tambah 10 fob nya tadi 100 sok nya adalah 10 ini 110 berarti pergeserannya berapa kekurangkan hanya 110 dibagi 105 di 5 cm kemana digeser otomatis menjauh ya kan menjauh objektif karena makin besar oke itu cara mencari pergeserannya kemudian yang terakhir sebuah teleskop galilea yang memiliki perbesaran teleskop galilea itu maksudnya teropong panggung ya perbesaran ukurannya 16 kali memiliki jarak fokus objektif 160 digunakan memiliki suatu benar yang terletak sangat jauh hitung panjang teleskop galilea ini apabila pada saat pengamatan mata tidak berakomodasi berarti dia relax oke ini yang diketahui M nya 16 FOB nya 160 ditanya D nya kita cari dulu dari sini FOK nya dapat FOK nya dan dimasukkan dan dimasukkan 16 sama dengan 160 per FOK kenapa ini minus karena tadi teleskop galilea itu adalah fokus okulernya adalah lensa cekung berarti dia harus negatif maka kalau kita cari D nya D nya tadi kan termusnya FOB tambah FOK tapi ingat karena dia teleskop galilea berarti FOK nya negatif nanti 160 kurang 10 itu adalah 150 oke ya nah itulah contoh-contohnya silahkan belajarin supaya nanti suara latihannya bisa dikerjakan